Pusat perbelanjaan mulai kembali dibuka di arah new normal. Jika moms ingin berkunjung ke mal di tengah pandemi, tentu protokol kesehatan yang diterapkan akan sangat berbeda. Nah, kira-kira seperti apa ya protokol kesehatan yang diterapkan di mal, mulai dari pengunjung masuk sampai dengan pengunjung keluar nanti? Yuk kita lihat langsung! Jadi, pada sebelum pengunjung masuk, itu kita sudah berjaga-jaga menyediakan area antrian. Area antrian yang kita jaga juga jaraknya supaya tidak terlalu berdengketan. Kemudian security check tentunya setelah security check, customer diwajibkan untuk dicek temperatur tuduhnya. Kalau mereka memang di atas 37,3, kita merekomendasikan customernya untuk tidak istirahat di rumah. Customer juga wajib masker apabila mereka sampai kelupaan, bawa masker atau bagaimana. Kita juga punya tanding machine khusus masker dan hand sanitizer. Nah, ternyata untuk masuk pusat perbelanjaan ada sederet protokolnya, Mams. Di dalam mal pun ada peraturan dan fasilitas berbeda. Nah, kemudian pada saat di dalam mal pun ya mereka harus mengerti peraturan lah ya. Contohnya di area terbuka, di tempat duduk kita semuanya, kita juga mengetahkan stiker-stiker di mana kalau mereka duduk, mereka tidak boleh langsung bersebelahan. Nah, seperti itu Mams, bagaimana pusat perbelanjaan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Jika Mams ingin berkunjung ke mal, jangan lupa untuk tetap disiplin, menggunakan masker atau face shield, dan juga menjaga jarak. Saksikan video lainnya mengenai parenting, kehamilan, dan kesehatan di Youtube Nakita Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Mams. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!